Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ada energinya Boleh, tapi tetap Pastinya belum matang Pak Wah, ya 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 Kita lanjut dulu ya Baik Sebelum kita lanjutkan Kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran pada pagi ini Dapat bergalan dengan Lantar dan diberkai oleh Tuhan Baik Pak Guru minta tolong Ini Nah Edi yang sudah Siap Ini dan ganteng untuk memimpin berdoa terlebih dahulu Monggo, nak Edi Siap Pak Guru Teman-teman Sebelum memulai pelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa Mulai Selesai Terima kasih, nak Edi Baik Kita lanjutkan sebelum Pak Guru ke materi pada pagi hari ini Sudahkah anak-anak mengisi daftar hadir Yang Pak suruh kirimkan tadi pagi Siapa yuk yang belum ngisi daftar hadir Sampun Pak Saya belum Nanti kalau belum diisi ya Kalau tidak diisi nanti keaktifannya tidak bisa Dicek nanti berkurang Sebagai semangat pada pagi hari ini Kita akan menyanyikan lagu nasional Pada pagi hari ini kita akan menyimak dan menyanyikan bersama Lagu nasional yaitu hari merdeka Karena sebentar lagi kita akan memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia Baik Pak Guru persiapkan dulu Supaya anak-anak bisa bersama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia Ya Yeah Ya 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 selamat menikmati 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 Juga diganti besi Sehingga roda menjadi Semakin kuat Itu Pak Ligia Terima kasih Sama-sama Pak Ini membacanya sangat semangat Oke lanjutnya paragraf kedua Ini gantian yang putri Ya Nak Rina Coba dibaca paragraf kedua Ya Pak Guru Terima kasih Dengan perkembangan nyaman Roda terus mengalami Perbaikan Charles Goodyear Pada tahun 1839 Berhasil menciptakan Dan terbuat dari Karet yang lebih tahan Goncangan dan lebih kuat Terhadap kesekan permukaan jalan Pada tahun 1845 Tom, Con Dan Dunlop Kemudian menciptakan Ban yang berisi udara Pada perkembangannya Saat ini Roda mempunyai banyak ukuran dan jenis Ada yang terbuat dari Besi, kayu, karet Atau gabungan dari beberapa Jenis bahan yang Disesuaikan dengan fungsinya Sudah Pak Terima kasih Oke Ini tidak jadi ya Yang paragraf ketiga ya Silahkan dibaca sendiri Sendiri Nah Setelah membaca Teks ini Anak-anak Pak Guru minta Untuk Menemukan Informasi apa saja Yang ada dalam paragraf Ini Paragraf satu Misalkan Informasinya apa Silahkan ditulis Kemudian Paragraf kedua Informasinya tentang apa Silahkan ditulis Kemudian Paragraf ketiga Isinya apa Dan juga ditulis Nah Menulisnya Dalam bentuk Tabel Seperti yang sudah kita Kerjakan kemarin Kalau anak-anak Sudah lupa Pak Guru Kasih tabelnya Nah Seperti itu Anak-anak Nah Sekarang Lebih modern lagi Ada seperti ini Wah Ini Ada Dari yang sederhana Ini Ada Dukar Di tempat kita kan ada Itu Dukar atau gelman Ada mobil Ada kereta api Dukar juga Dengan stasiun kita kan Ada motor Ada sepeda Anak-anak Sudah Bisa naik sepeda Nah Bahkan ada juga Pakai Pesawat Yang ada rodanya Kan ada rodanya Ya Ada rodanya Nah Biasanya anak-anak Kalau Ada acara Dengan keluarga Atau piknik Atau Dengan teman-teman Waktu kelas 6 Kan ada Kegiatan piknik ya Nah itu kan Mau piknik gak ini Mau Tapi gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Saya kurang piknik pak Agak stres Kurang piknik Pasti jangan Kita akan Mau ujian Masa Jangan Anak-anak Kecil Biar pak Guru Saya sayang Bagi orang Ada yang pakai Naik sepeda Bawa Apa namanya Rumput Nah Dulu kan Dipikul Anak-anak Nah Sekarang pakai Sepeda Ada yang pakai Motor Kemudian Ada yang pakai Truk-truk Rondol itu Yang isinya Rumput Makanan Sapi Makanan Kambing kan Itu Nanti Anak-anak Tugasnya Di rumah Adalah Membuat Laporan Laporan Apa Yaitu Tentang Dampak Adanya Roda Bagi Manusia Itu Sepeda Pasatik Wawukok Tadi Kalau anak-anak Piknik kan Sambil nyanyi-nyanyi Sambil nyanyi-nyanyi Kalau naik kereta Dulu pernah Naik kereta Naik kereta Api Tut 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 Sambil nyanyi-nyanyi Senang Anak-anak Kita juga akan Menyanyikan Anak-anak Nah Anak-anak Menyanyikan ini Oke Nanti Anak-anak Coba di rumah Untuk Menyanyikan lagu Judulnya Disini Mariam Tomong Mariam Tomong Itu lagu daerah Juga Nah nanti Kalau kemarin Kita kan lagu Lagunya Apuse Apuse Anak-anak Sudah mengumpulkan Judulnya Sekarang Lagunya Mariam Tomong Lagunya Seperti apa Anak-anak Kan pasti Masih Asing Oke Kita Coba Perlihatkan Lagunya Biar Anak-anak Tau Selendang Madi Kinjang Kain Panjang Madi Toru Pang Eyal Nik Konting Masa Ngondeng Keng Mamang Ngolu Om Mariam Tomong Dainang Sinap Bang Masih Om Mariam Tomong Dainang Sinap Bang Masih Belum ada yang paham Boleh langsung Dabri Pak Guru Oke Paham anak Paham Paham Oke Nah Sekarang Pak Guru minta Salah satu Untuk membacakan Hasil Apa tadi Tabel Untuk Teks Eklah Nasi Salah satu Saja Ini Tadi Yang Belum Atau Siapa Yang Mau Ini Apa Namanya Mendawab Yang Belum Tadi Siapa Ya Nak Deddy Cabagus Saya Cabagus Coba Satu Saja Belum Selesai Satu Belum Selesai Oke Siapa Tayu Tuti Yuk Toba Iya Pak Tadi yang saya tahu itu Apa Roda Dulu tidak ada roda Sekarang ada roda Yang diisi oleh angin Itu Pak Sudah 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 Baik Kita tutup Pembelajaran Pada pagi hari ini Dengan pesan Anak-anak Tetap Jaga Kesehatan Dengan Menaati Protokol Kesehatan Tetap Semangat Walaupun Belajar Dari rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Tentang אפle Kesehatan Kesehatan Kembali Wabarakatuh Kesehatan Bersambung We 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 Terima kasih.